Selamat datang di Honta Channel Untuk video kali ini saya akan membahas terkait masalah atau error yang sering terjadi pada aplikasi e-faktur dan bagaimana cara untuk memperbaikinya Jika di tempat kerja teman-teman menggunakan aplikasi e-faktur pasti pernah mengarami error seperti ini yaitu dengan kode error e-tax-min4001 tidak dapat menghubungi e-tax invoice server Penyebab errornya yaitu Pertama, komputer Anda tidak terhubung dengan internet Kedua, e-faktur diblok oleh antivirus atau firewall Ketiga, sertifikat e-faktur expired Kempat, e-faktur harus di update ke versi terbaru Lalu bagaimana cara untuk memperbaikinya silakan teman-teman simak video ini dan jangan di skip agar tidak ada kesalahan saat teman-teman melakukan perbaikan Perbaikan pertama Pastikan komputer Anda terhubung dengan internet ketika mendapat pesan e-faktur error tersebut Berikut cara mengecek apakah komputer Anda terhubung dengan internet atau tidak Oke, kita tes koneksi internet di komputer kita Buka common prone Lalu ping ke google.com Jika hasilnya seperti ini Maka, koneksi internet kalian tidak ada masalah Kemudian, coba buka browser Akses ke e-faktur.pajak.go.id Jika kalian berhasil akses website tersebut itu tandanya internet kalian juga tidak ada masalah Jika e-faktur tetap tidak bisa digunakan silakan lakukan perbaikan ke langkah Nomor 2 Perbaikan nomor 2 Cek apakah e-faktur diblok oleh antivirus atau firewall Untuk cara mengeceknya Silakan kalian buka antivirus yang kalian gunakan Di sini saya menggunakan Symantec Lalu pilih Change Setting Pada menu Exception Pilih Configure Setting Lalu klik Add Dan pilih Aplikasi Exception Di sini kalian pilih aplikasi EtaxInvoice.exe Agar di-exception oleh antivirus kalian Kemudian Cek pada Windows Firewall kalian Bisa kalian klik Start Lalu ketik Firewall Klik Check Firewall Status Di sini untuk firewallnya Bisa kalian turn off terlebih dahulu Untuk memastikan apakah aplikasi e-faktur diblok oleh firewall atau tidak Jika langkah ini belum berhasil Maka kalian harus melakukan ke tahap perbaikan ketiga Jika perbaikan ke-1 dan ke-2 gagal Maka bisa dipastikan Sertifikat e-faktur kalian sudah expired Maka kalian harus segera melakukan pembaruan sertifikat Lalu bagaimana cara mengetahui sertifikat e-faktur kita sudah expired Yang pertama Kalian bisa cek melalui Internet Explorer Buka Internet Explorer kalian Kemudian pilih menu Internet Option Kemudian klik menu Konten Selanjutnya Klik tombol Sertifikat Dan lihat Masa berlaku sertifikat elektronik e-faktur anda pada expired date Kemudian Jika kalian menggunakan Google Chrome Klik menu di pojok kanan atas Selanjutnya Pilih menu Setting Dan klik menu Show Advanced Setting Setelah itu Pilih HTTPS Atau SSL Dan klik Manage Certificate Setelah itu Klik tombol Sertifikat Dan sertifikat elektronik akan muncul Dan anda bisa melihat pada expired date Lalu apa yang harus kita lakukan Jika sertifikat elektronik e-faktur sudah kadaluarsa Silahkan teman-teman akses di link berikut ini Yang ada di video saya Dan silahkan teman-teman melakukan pembaruan sertifikat e-faktur secara online Karena selama masa pandemi Sertifikat e-faktur bisa kita perbarui secara online Apa yang harus dilakukan jika sudah mendapatkan sertifikat baru Simpan file sertifikat digital yang baru pada laptop atau komputer anda Kedua Kedua Buka aplikasi e-faktur Pilih referensi Lalu klik Administrasi Sertifikat Ketiga Klik menu Open Untuk memilih file sertifikat digital yang baru Kemudian klik Simpan Keempat Setelah memilih sertifikat digital Anda akan diarahkan Untuk mengisi pasprase Setelah itu klik OK Langkah keempat Silahkan kalian update versi e-faktur yang kalian gunakan Untuk versi e-faktur 3.2 Saat ini sudah menggunakan tarif dengan nilai 11% Untuk tutorial cara upgrade e-faktur versi terbaru Silahkan kalian lihat di deskripsi video ini Semoga dengan 4 langkah perbaikan ini Bisa membantu kesulitan teman-teman Dalam menyelesaikan masalah error e-faktur Khususnya kode error 4.0.0.0.1 Sekian tutorial dari saya Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman Dan jangan lupa subscribe Terima kasih